Hei tongkok jilid 29. Tiba-tiba, dari sampingnya Hoa Banhie, loncat maju satu orang, yang terus hadapkan Itchie Sinkin In Ye Uliang Sijeri Jiliahai. In Ye Uliang, kau benar tahu diri, kata ia, apa yang kau bilang, sedikit pun tidak salah, kau memang bukan tandingan dari Hoa Chung Chu. Aku yang akan layani kau. In Ye Uliang pandang orang yang baru muncul itu, satu pengemis muda. Ia tahu betul, orang itu mesti ada muridnya Hoa Banhie. Maka ia maju beberapa tindak, seraya menuding. Anak muda, kira bagaimana kau berani pandang sangat enteng padaku ia menegur. Lekas beritahukan namamu. Aku ada Chong Jim Chu, murid dari Hoa Chung Chu, atau leluhur mudamu yang pegang pimpinan atas Kiong Kei Pang San Kang. Pemuda itu tutup mulutnya sambil barengi maju menyerang sedikit juga ia tidak mau berlaku sungkan-sungkan lagi pada Sijeri Jiliahai, hingga In Ye Uliang jadi sangat gusar. Atas serangan musuh, In Ye Uliang egos kepalanya ke kiri, berbareng dengan itu, tangan kanannya dilonjorkan pada lengan musuh, tetapi Chong Jim Chu sudah lekas tarik pulang lengannya itu, akan dengan tangan kiri, ia barengi menyerang pula, dengan hoh koutosim atau macan hitam menyambar hati, ia menjuju dada. In Ye Uliang tidak dapat totok lengan kanan musuh, sebaliknya tangan kiri musuh itu menyambar pula, ia lekas egos sedikit tubuhnya ke kiri, tangan kanannya diteruskan, dari kanan menekan tangan kiri musuh. Serangan ini ada hebat. Atas gerakan musuh yang sebat, Chong Jim Chu lantas tarik pulang tangannya itu. It Chie Sinkang In Ye Uliang ada seorang kenamaan, pengalamannya ada banyak, maka dalam tempo yang pendek, ia sudah ketahui yang pengemis muda itu telah gunakan ilmu silat Bi Ye Chiong Kun atau kepelan menyesatkan, itu ada ilmu yang utamakan kegesitan kaki tangan dan tubuh. Maka untuk melayaninya, ia gunakan Ngo Heng Lian Hoan Kun. Pertempuran sudah lantas berjalan dengan seru, karena kedua pihak sama-sama tidak mau mengalah, sebab dua-duanya justru ada sangat lihai. Setelah melalui sepuluh jurus, In Ye Uliang berlaku semakin hati-hati. Ia dapat kenyataan, dalam sengitnya, lawannya sudah berlaku telengas, sedikitpun dia itu tidak mengenal kasihan. Kapan sudah sampai ke jurus yang kelima belas, dalam penasarannya yang sangat, In Ye Uliang merasa sibuk juga ia, satu jago tua, tidak mampu rubuhkan dengan cepat satu anak muda. Buat ia, jangan kata kalah, tidak bisa kalahkan saja pemuda itu, sudah menurunkan pamor. Maka ia lantas gunakan J.P. Lian, atau runtunan huruf melintang, untuk tutup tangan kanan dari lawannya. Dengan sebelah kaki menginjak tanah, dari kiri, Chong Jim Chiu putar tubuhnya ke kanan, sambil mutar, tubuh itu ia bikin keit, tapi sambil mutar juga, mendadakan ia bangun berdiri sambil kedua tangannya dimajukan dalam tipu silat pek, wan hyanko atau lutung putih. Ketika kanan berada di depan, ia bisa barengi membalas menyerang iga kanan orang. Ia telah gunakan hong-hong tantian cie atau burung hang pentang sebelah sayap. Ketika itu, iga kanan lawan jadi kosong. Ini Uliang telah gunakan antro tenaganya yang dikumpul di jari tangan, sedang keistimewaannya adalah jari tangannya yang liahai. Maka kalau iga terkena tangannya itu, urat-urat bisa putus, tulang-tulang bisa patah. Chong Jim Chiu bisa lihat maksud musuh, cepat luar biasa, kedua tangannya ia tekan turun ke bawah selaku menindih, dan kaki kirinya ia geser, untuk jauhkan tubuhnya. Gerakan tangannya itu adalah buat barengi menghajar tangan kanan musuh yang mengarah iganya. Ternyata ini Uliang telah geraki serangannya dengan melihat selatan. Kapan ia dapatkan pihak lawan siap-siap akan balas menyerang, buru-buru ia pindahkan kaki kirinya ke kiri, tubuhnya mengikut, sedang tangan kanannya, ia juga tarik pulang. Tetapi di lain pihak, selagi lakukan gerakannya itu semua, ia pun membarengi menyerang pula, sekarang dengan tangan kirinya, tujuannya tetap ada iga kanan dari musuh. Oleh karena ia gusar sekali, semua serangannya telah dilakukan dengan tenaga sepenuhnya. Diserang demikian rupa, walaupun ia sangat gesip, Chong Jim Chiu sudah tidak berdaya akan menangkis. Atau membatalkan serangan itu, sebagaimana ia mampu berbuat terhadap serangan yang pertama bagus buat ia, ia bisa lihat gerakan musuh. Karena sudah tidak ada jalan lagi, terpaksa ia ambil jalan yang penghabisan, guna selamatkan iganya itu. Ia menjejak dengan kaki kanan, tubuhnya ikut naik dan mencelat ke belakang. Ia gunai kim leco ampo atau ikan gabus terjang ngombak, karena gerakan dilakukan secara kesusu, ia tidak mampu imbangi diri sebagaimana mestinya. Ketika kakinya menginjak tanah di sebelah kirinya, ia tidak bisa pertahankan tubuhnya, yang jadi bergoyang-goyang. Adalah dengan susah payah, baru ia bisa berdiri tegak. Tentu saja, untuk orang-orang terhormat, itu ada tanda dari kekalahan. Ini Uliang telah dapatkan kemenangan, ia tidak merangsek, akan hajar lebih jauh pada lawan, yang kalah gesit itu, tetapi karena tadi ia sangat mendongkol, kemenangan ini bikin ia lupa adat sopan santun. Ia telah tertawa terbahak-bahak sambil berkata, begini saja kepandainya leluh remuda yang pegang pimpinan di sankang. Baiklah kau pergi berlatih pula. Kejumawanan itu tidak pada tempatnya bagi seorang kenamaan sebagai ia, ejekan ini bikin Chong Jim Chu sangat malu, muka siapa telah menjadi merah padam. Adalah di saat itu, dari belakangnya Hoa Ban Hie, ada mencelat satu orang, yang maju ke tengah medan pertempuran. Karena letaknya mereka itu, ia ini justru sampai di belakangnya It Chiyue Sinkang. Ia ternyata tidak mau pakai aturan, begitu sampai terus saja ia menyerang sambil membentak. Kau tertawa kenapa? Ini Uliang terperanjat, karena berbareng dengan suara itu, meski serangan belum sampai, angin toh sudah mendahului, maka terpaksa ia loncat ke samping kiri, jauhnya satu tombak lebih. Setelah mana, ia putar tubuhnya akan melihat siapa yang sudah bokong padanya. Penyerang tak memakai aturan itu ada satu pengemis berumur kira-kira 60 tahun, mukanya panjang dan romannya sangat jelek. Sementara itu, atas tanda dari si pengemis tua, Chong Jim Chu sudah undurkan diri sambil tunduki kepala. Sahabat, kenapa kau tidak pakai aturan kangowit Chiyue Sinkang tegur si pengemis tua? Kita orang di sini lakukan pertempuran secara persahabatan, tetapi kau telah bokong aku. Kau siapa? Pengemis itu tertawa dengan mengejek, matanya diletoti, satu tanda bahwa ia membalas teguran itu dengan penghinaan. Orang Shin, kau anggap aku tidak pakai aturan kangow, ia menjawab, tetapi sayang adalah kau. Sebagai orang ternama, kenapa terhadap satu anak muda kau berlaku sangat takabur? Dalam pertempuran, kepanda yang tinggi dan rendah akan menetapi kemenangan atau kekalahan, Maka apakah artinya jika satu anak muda dari Ban Chiyue Sancung roboh di tangannya seorang tua yang namanya telah tersohor? Kenapa kau justru menghina keterlaluan terhadap satu anak muda? Orang Shin, kau adalah satu enghiong yang matanya tertutup, kalau leluhur muda tidak bisa lawan kau, si leluhur tua akan gempur padamu. Napsu amarahnya It Chiyue Sinkang jadi berkobar-kobar. Pengemis tua bangka, kau berani mencaci aku, ia berseru. Kau mesti ketahui, si orang Shin tak boleh dibuat permainan. Lekaslah kau perkenalkan dirimu, supaya aku bisa ajar adat padamu. Pengemis tua itu menjawab dengan tertawa dingin. Kau tanya si dan namanya leluhur tuamu, ia baliki. Aku sebenarnya ada saru kepala kecil di dalam rombongan pengemis, tetapi sebagai leluhur tuamu, aku bernama Ang Tiu. Ini Uli yang tidak sanggup kendalikan diri lagi, karena ia merasa terlalu dihinakan. Dengan gerakan goyang poksit atau kambing kelaparan menubruk makanan ia lompat menerjang dengan kedua tangannya yang terbuka ke arah dadanya si pengemis tua. Ang Tiu mendek sambil berkelit ke kiri, di sini ia berdiri serta gerakan kedua tangannya dari kiri ke kanan, dari atas ke bawah, guna bacok lengan kanannya In Ye Uli yang. Lekas-lekas In Ye Uli yang tarik pulang kedua tangannya yang sudah tidak mengenai sasarannya, sambil bergerak demikian, rubuhnya sendiri ia egosi ke kiri, Tetapi untuk menerang pula, dengan luar biasa cepat, tangan kanannya dipakai memotong tangan lawan sebatas lengan atas. Ang Tiu tarik pulang tangannya dengan cepat, tubuhnya terus berputar, dengan kaki kiri mendek sedikit. Kaki kanannya segera menyapu tangan musuh yang sedang menyerang padanya. Gerakannya cepat luar biasa. In Ye Uli yang melihat serangan yang berbahaya itu, ia selamatkan dirinya dengan meloncat sampai satu tombak lebih tingginya. Demikian mereka bertempur dengan cepat dan seru, masing-masing menggunakan serangan atau terjangannya yang liahai. In Ye Uli yang melihat lawannya tangguh, maka ia memikir akan gunakan antarok kepandainya untuk merobohkan dan merebut kemenangan, Kalau tidak, ia harus mandah kena dijatuhkan. Serangan Ang Tiu tadi adalah dengan tangan kiri, dan In Ye Uli yang dengan tangan kanan. In Ye Uli yang tarik pulang tangannya untuk lekas dibaliki, buat diteruskan menotok pundak kiri orang. Tangannya bergerak dari bawah ke samping, dari samping naik ke atas, lantas turun pula ke bawah. Kembali ia gunakan dua jarinya. Itu adalah jari yang telah dilatih 3 atau 40 tahun, yang bisa punahkan ilmu kedot tiat powusan atau baju kain besi. Ini kali, karena gesitnya gerakan, pundaknya Ang Tiu telah kena ditotok, meski juga si pengemis tua itu telah lekas-lekas mendek sedikit. Di luar dugaannya It Ciu Ye Sin Kang In Ye Uli yang, totokan itu yang bisa putuskan durat atau bikin mandek jalannya darah, telah mengenai pundak yang empuk laksana kapas. Pundak itu, dagingnya seperti juga tak mempunyai sifat keras atau perlawanan. Bahna kaget, ia berniat lekas-lekas tarik pulang tangannya itu. Nyatalah Ang Tiu sudah gunakan siakut hoat, ilmu membuat tulang terlepas. Ilmu ini lemas seperti kapas dan keras laksana baja. In Ye Uli yang dilayani justru dengan kelemasan yang segera disusul dengan kekerasan. Dan si pengemis tua sengaja gunakan tipu atau ilmu ini akan jebak lawan yang tangguh itu. Agar dapat terlolos dari bahaya, In Ye Uli yang segera tarik pulang tangannya, yang telah digunakan dengan tenaga sepenuhnya, hingga kaki depannya turut maju dan kaki belakangnya turut cenderung ke depan. Di lain pihak, ia telah hadapkan Ang Tiu, yang telah tukar kelemasan dengan kekerasan dan unjuk kecepatan istimewa. Ketika pundak kirinya telah menjadi keras laksana baja, dengan tangan kanannya, Ang Tiu Barengi menyerang tangan kanan musuh yang telah menotok padanya. Ia pun telah gunakan tenaga penuh, karena ia tahu bahwa ia sedang berhadapan dengan musuh lihai. Hanya kalah cepat sedikit atau tangan kanannya It Ciu Ye Sinkang kena tersampok begitu keras, sampai rubuhnya turut tergerak terpelanting, hingga untuk cegah ia roboh terguling. In Ye Uliang harus mundur dua-tiga tindak dengan sempoyongan. Dasar lihai ia bisa cegah tubuhnya jatuh atau tangannya terluka tapi dari sini sudah lantas ternyata bahwa ia telah nampak kekalahan. Dalam keadaan biasa, In Ye Uliang bisa berlaku sebagai seorang terhormat, yang mukanya tipis, bersedia akan akui kekalahannya ini, tetapi ini kali keadaan ada lain. Sejak ada bicara baru-baru ini, ia sudah ambil putusan akan melakukan pertandingan untuk kemenangan atau binasa di Selat Hai Tongkok. Karena Kiong Sin Hoa Ban He tidak inginkan lain, ialah ia harus menyerah atau perbaiki kedudukan pelita suci orang. Dan untuk berbuat begini, ia merasa malu. Maka itu, ia lalu tebalkan mukanya. Dengan muka merah, yang ia tidak bisa cegah, In Ye Uliang hadapkan Ang Tiu dengan kedua tangan terangkat naik, selaku tanda mengunjuk hormat. Sahabat baik, kau benar-benar lihai, ia kata. Dari sini jadi terbukti bahwa benar-benar murid-murid dari Hoa Chung Chu bukan murid-murid yang orang melulu sohorkan, tetapi benar berisi. Meski begitu, sahabat, aku hendak majukan satu usul, dan apakah kau bersedia akan mengiringi? Ang Tiu senantiasa bersiap, ia kuatir musuh berlaku curang. Sekarang ia dapat kenyataan, lawan itu bukan main curang hanya hendak unjuk kenekatan. Atau lebih tegas, musuh ini mau adu jiwa. Maka itu, ia lantas kasih dengar suara di hidung. Sahabat baik, ada usul apapun, kau boleh kemukakan, aku selalu sedia akan menerima baik, malah kau boleh anggap aku sudah setujui. Ia berkata, dengan sikap mengejek. Aku memang sudah ketahui, kalau secara begini saja pertandingan dihabiskan, kau niscaya tak merasa puas dan tak tahu bagaimana harus mengundurkan diri. Menghormati orang mesti menghormati sampai di akhirnya, apapula kita kaum Kiong Ke'epang terhadap kau, satu busuh yang kenamaan di kalangan Kangow? Nah, sahabat baik, persilakan. Silakan, orang siang, tutup mulut kau mendadakan ing ye uli yang membentak, lagu sar bukan main atas penghinaan itu, hingga ia tak mampu kendalikan diri lagi. Kau harus ketahui, kita orang di kalangan Kangow, batang lehernya boleh putus, kehormatannya tak boleh diperhina. Jangan kau omong lebih banyak lagi, karena aku si orang siin juga mempunyai mulut. Di dalam pertandingan, kekalahan atau kemenangan tidak berarti banyak, dari itu jangan kau anggap bahwa kepandayan kau boleh dibuat menjagoi. Aku telah lama dengar yang kau orang kaum Kiong Ke'epang mempunyai pusaka kepandayan leluhurmu yang dinamai ito ya susat coat supang, yang dalam rimba persilatan ada istimewa, maka itu, sebagai orang Kiong Ke'epang, apakah suka pertunjuki itu di depannya si orang siin ini, agar aku bisa mendapat pelajaran, supaya di akhirnya aku bisa merasa puas dan ikhlas? Ang Tiu tertawa terbahak-bahak. In Ye Uliang, tak kecewa yang kau menjadi orang kenamaan dari rimba persilatan ia kata dengan nyaring. Pengetahuan kau ada banyak sekali. Hanya ini kali, dalam halnya kepandayan pusaka itu, kau ada sedikit keliru. Pusaka kepandayan itu cuma dipunyai oleh orang yang menjadi Elo Oco Wicong kita, ialah ketua pusat kita, dan aku si orang siang, tak berhak akan gunai itu. Sahabat, kalau kau memangnya berniat gunakan senjata, aku sudah siapkan itu, maka silakan kau siapkan senjatamu, supaya kita orang boleh main-main. Aku harap supaya ini kali kau insyaf dan tak penasaran lagi. Si pengemis tua ini ucapannya selamanya tajam dan menusuk. Aku si orang siin bolehlah dibilang bernasib malang, karena apa mau, disini aku telah berhadapan sama seorang seperti kau dan gurumu, ia bilang. Aku tidak ingin damperat kau, sahabat baik, karena damperatan berarti mencemarkan kehormatanku. Sekarang aku hanya hendak terangkan, ini hari kita orang mesti ambil putusan di antara mati dan hidup. Nah, sahabat, siapkanlah senjatamu. Sehabisnya kata begitu, ini Uli yang bikin gerakan memutar tubuh dan berloncat ke belakang, sampai lima atau enam kaki jauhnya, kemudian sambil menggapai terhadap Pian Siu Hao, ia teruskan berkata, Tuan, tolong kau ambilkan pedangku. Dengan hanya menoleh, Pian Siu Hao telah bikin satu cungteng muncul dengan sebatang pedang, yang terus diantarkan dan diserahkan pada In Ye Uli yang, siapa sudah lantas hunus itu, akan terus hampirkan Ang Tiu. Orang Siang, kau hendak tunggu apa lagi ia menegur, dengan tak kabur. Si pengemis tua sudah lantas mundur, empat atau lima kaki jauhnya. Sahabat baik, silakan kau gunakan pedangmu ia menantang. Sambil berbuat demikian, ia geraki kedua tangannya ke jurusan pinggangnya, maka sebentar saja, ia telah tarik keluar serupa senjata, senjata mana dengan tangan kanan ia majukan ke depan dan tangan kirinya menindih tangan kanan itu. Ini ada suatu care atau sikap penghormatan. Diam-diam Min Ye Uli yang kaget apabila ia sudah lihat nyata senjatanya pihak lawan itu, karena ia segera merasa bahwa jangan-jangan ia sukar bisa menyingkir hidup-hidup dari ujungnya senjata lawan itu. Sebab senjata itu ada tombak pendek Lian Hoan Choa Kutcio, tombak si tulang ular. Itu ada semacam alat yang paling sukar untuk dilayani, yang ada sebangsa ruyung. Kulau Pian dan tombak Lian Choa Kutcio. Ia, mesti tunjuk kenekatan kalau ia ingin menyingkir dari bahaya. Lantas In Ye Uli yang pasang kuda-kudanya, ia tidak mau banyak omong lagi, karena ia sudah merasai bagaimana lidahnya si pengemis tua ada sangat berbisa, sesuatu ucapannya melulu membangkitkan kemendongkolan atau hawa amarahnya, sedang ia tahu, dengan berhati panas, ia tak akan bisa berkelahi dengan betul. Ia telah kasih lihat sifat atau wujud dari Patkua Kiai Bun Kiam. Ia lompat maju dengan satu tusukan pada mukanya si pengemis tua, tipu silat yang ia gunakan ada Dewi Menenun. Sungguh Liahai Angtiu berseru apabila ia lihat serangan itu. Di lain pihak, dengan tombaknya datang dari bawah, dengan kaki kanannya maju ke samping kanan, dengan tipu Giyok Taiwi Yayau atau Angkin Kumala melibat pinggang, ia balas serang iga kanan orang. Melihat serangannya gagal dan senjata musluh menyambar, ini Uli yang putar tubuhnya ke kiri, sebab ia terputar terus waktu ia berbalik pula menghadapi lawan, pedangnya diteruskan dipakai membabat tombak pendek yang mengarah iganya. Begitu lekas dapat kenyataan serangannya tak membawa hasil, begitu lekas juga Angtiu telah tarik pulang tombaknya, saking kagetnya tarikannya, gelang kuningan yang mengalungi tombak itu, telah menerbitkan suara nyaring. Ini Uli yang tidak mau mengerti, ia maju lagi, menusuk muka orang. Ia merangsek dengan luar biasa senatnya. Sekarang Angtiu pegang tombaknya dengan dua-dua tangannya dengan geser kaki kiri, ia mundur sedikit, akan bikin ujung senjata musuh tidak mengenai mukanya, tetapi berbareng dengan itu, ia gunai tombaknya, akan bentur pedang orang. Satu bentrokan tak dapat dicegah lagi, suara nyaring segera terdengar, lelatu api munkrat keempat penjuru, ke atas dan ke bawah. Setelah itu, kedua pihak lantas periksa masing-masing senjatanya, akan lihat rusak, atau tidak. Tetapi si pengemis tua berlaku cepat luar biasa, begitu dapatkan tombaknya selamat, senjata itu dipakai kemplang kepala orang. It, Chie Sinkang mesti berlaku awas dan gesit. Lagi sekali ia menangkis, akan tolong dirinya, hingga lagi sekali, kedua senjata beradu dan meletik lelatu api seperti yang huwe di antara suaranya yang keras dan nyaring. Dan sekarang In Ye Uliang, yang perlihatkan kepandainya, karena dengan satu rangsekan, ia terus menikam iga kanan orang. Bagus berseru Angtiu, yang iganya dicari ujung pedang. Ia loncat ke kiri, agar iganya terlolos dari bahaya, sembari loncat, tombaknya dari atas dibarengi turun ke bawah akan hajar lengan kanan orang yang memegang pedang itu. Karena ia tidak loncat, mereka tetap ada berdekatan satu pada lain. Lekas luar biasa, In Ye Uliang berkelit seraya tarik pulang pedangnya, tetapi karena tombaknya Angtiu pun tidak kurang gesitnya, sekarang adalah ujung pedang yang kena kebentrok ujung tombak. Si jeriji lihai benar lihai agar ujung pedangnya tidak terganggu. Ia lekas-lekas bertindak ke kanan seraya tarik nyimpang pedangnya, hingga sekarang, dengan mendek sedikit. Ia bisa geraki tangannya, terus membabat ke bawah, pada kedua kaki musuh. Ia telah gunakan tipu angin taufan meniup daun rontok. Bahaya itu ada hebat, untuk selamatkan diri. Angtiu menjejak tanah, loncat mencelat sampai tingginya setombak lebih, lalu sembarit turun, ia gunakan tombaknya akan balas menyerang musuh. Ia mempunyai ketika yang bagus untuk serangannya ini, dan telah gunakan tipu pukulan tiang hong keanjit atau biang lala melintangkan langit. Sekarang ini adalah In Ye Uliang yang terancam bahaya, bukan saja karena mereka berada dekat satu pada lain, Ia pun lagi mendek dan pedangnya baru saja menyambar tempat kosong. Terpaksa ia ke Litsraya menangkis senjata musuh. Buat kesekian kalinya, kedua senjata telah beradu. Coakut Cio telah kena terbacok tengah-tengahnya, tetapi waktu dipakai menindih terus, senjata ini merosot turun ke jurusan gagang pedang, menyambar pada runce pedang, hingga runce itu melibat. Lepaskan tanganmu berserusi pengemis tua, yang tarik tombaknya dengan keras raya ia bertindak ke kanan, guna kumpul tenaganya. In Ye Uliang terperanjat, untuk bisa loloskan libatan itu, ia lonjorkan tangannya, dengan begitu tarikan musuh jadi tidak terlalu keras. Tetapi Ang Tiuk pun lihai, ia bisa menduga siasat musuh, maka ia pun tidak mau dipedayakan. Ia menggeser ke kanan, ia mendahului. Melepaskan kedua senjata, dengan begitu, ia bisa mendahului akan menerjang lagi, ke jurusan batang leher. Lekas-lekas In Ye Uliang mendek, hingga ujung tombak tidak mengenai sasarannya. Sesudah ini, ia mundur setindak, ke samping kanan, lebih banyak ke belakang, kemudian sambil langkat tubuhnya, ia menyambar pula kaki kanan orang, untuk bikin musuh berkaki sebelah. Melihat itu serangan, Ang Tiuk lekas-lekas angkat kaki kanannya, yang ia bawa mutar ke kiri, dari sini, tangannya turut mutar juga, dan bersama tangan, tombak istimewanya, yang menjujuh kepala lawan. Dan kapan In Ye Uliang bisa menyingkir dari tombak itu dengan berkelit, si pengemis tua tarik pulang tombaknya sekalian dipakai menyambar pinggang. Melulu dengan loncat ke kanan, enam atau tujuh kaki jauhnya, In Ye Uliang bisa menyingkir dari serangan itu beruntun dua kali, kempolannya kebentur sedikit tetapi tidak sampai terluka. Tetapi Ang Tiuk tidak mau berhenti dengan begitu saja, dengan kegesitannya, ia lagi-lagi mendahului menyerang terus. Ini ada runtunan yang ketiga. Terima kasih telah menonton!